Pemirsa Honda Prospek Motor mengumumkan kampanye penggantian komponen atau recall airbag inflator pada ratusan ribu unit mobil di Indonesia. Ya, ini berumurkan lanjutan dari program Honda Motor Global untuk memastikan keselamatan dan standar keamanan tertinggi. Di estimasi Honda total terdapat 367.014 unit mobil yang terindikasi bermasalah dan butuh perbaikan. Beberapa merek diantaranya adalah Honda Jazz, Honda Accord, dan Honda Civic. Meski tidak disebutkan secara rinci, langkah ini disinyalir kuat sebagai bagian dari kasus komponen airbag Takata. Dalam pengumuman resmi HPM, disebutkan bahwa kantong udara akan mengembang berlebih akibat tekanan gas yang berlebihan, sehingga berpotensi membayakan pengemudi dan penumpang depan saat terjadi kecelakaan. Untuk itulah proses penggantian komponen airbag inflator pada semua mobil konsumen yang teridentifikasi dan dilakukan tanpa biaya. Kampanye ini dilaksanakan secara bertahap dan dimulai pada 21 Maret 2016.